Ya, Puncak ini masih menjadi alternatif utama bagi warga ibu kota yang ingin berlibur, karena lokasinya memang tidak jauh dari ibu kota Jakarta. Jadi sekitar satu jam kita sudah bisa sampai ke Puncak. Nah, akhir pekan tentunya juga menjadi ajang warga ibu kota bertamasya ke beberapa lokasi di Puncak Pemirsa. Kita akan pantau apakah terdapat keramaian, terutama di masa PSBB ini. Sudah ada rekan kami, Armalina, di sana. Selamat siang, Armalina. Berdasarkan pantauan Anda hari ini, bagaimana lokasi wisata? Apakah terjadi kepadatan pengunjung? Ya, Deta Wilson dan juga Pemirsa untuk lokasi wisata yang berada di Puncak, salah satunya ini adalah di Taman Safari ini. Ini kami tidak melihat adanya kepadatan ataupun keramaian begitu terlihat begitu. Dimana memang tadi kami sempat bertanya dengan salah satu dari pihak Taman Safari, yang mengatakan memang ada penurunan pengunjung ini sebesar 40 hingga 50 persen sejak sekitar sepekan lalu. Dan memang untuk di Taman Safari ini sendiri memiliki beberapa spot itu, diantaranya ada Safari Journey, lalu juga ada Baby Zoo. Dan ini tempat saya berada saat ini merupakan tempat yang paling favorit, yaitu adalah Istana Panda, dimana pengunjung ini bisa melihat secara langsung bagaimana hewan panda ini terlihat ada di kawasan alam terbuka begitu. Dan kami melihat ini pengunjung juga masih tetap menerapkan protokol kesehatan, mereka tetap menggunakan masker selama berada di lokasi begitu, dan memang tidak adanya keramaian ataupun kepadatan seperti biasanya. Nah, karena tadi kami juga melihat untuk di kawasan arsolo lintas juga tidak adanya padatan sehingga tidak diberlakukan sistem one way. Nah, kita mencoba wawancara salah satu pengunjung yang berada di Taman Safari. Halo, selamat siang. Dengan siapa namanya, Mbak? Sama Mbak Isti. Mbak Isti? Mbak Isti dari mana nih? Boleh agak kesini sebentar, Mbak? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Mbak Isti ini dari Tangerang, jauh-jauh ke Taman Safari. Kenapa sih tetap milih wisatanya ke Taman Safari dibandingkan ke daerah Jakarta gitu, Mbak? Apakah memang melihat ini ada potensi lebih sepi begitu dibandingkan di Jakarta? Ya, karena emang kan katanya lebih sepi, terus lebih bisa interaksi sama hewan secara langsung ya. Dan emang tempatnya bersih sih, tempatnya bersih, sejuk, nyaman sih menurut saya, Mbak. Mbak lihat secara langsung ini protokol kesehatannya diterapkan nggak sih, Mbak? Diterapkan sih. Diterapkan ya. Pakai masker, emang disinfektan dan dicek suhu juga tadi. Dan emang disediain cuci tangan di mana-mana. Bagus sih. Makasih ya, Mbak ya. Ya, Deta Wilson dan juga Pemirsa ini terkait juga untuk di kawasan Bogor. Ini masa PSBB juga diperpanjang, PSBB praadaptasi, yaitu sejak tanggal 30 September lalu hingga 27 Oktober mendatang. Ini sehingga protokol kesehatan juga tetap harus diperlakukan, yaitu salah satunya adalah untuk tempat wisata. Ini kapasitasnya juga hanya diperbolehkan 50% saja. Deta dan juga Wilson. Terima kasih, Armalina, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih.